Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan, kita mohon tuntunannya. Bapak yang di surga, terima kasih untuk penyertaanmu di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan baca firmanmu. Buka hati kami untuk mengerti akan kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sunyi sepi atau pertunjukan yang hidup. Melupakan tema dalam bacaan ini. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah, kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang. Tetapi, ia tidak puas dengan kesenangan. Bahkan, tidak mendapat penguburan. Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab, anak gugur itu datang dalam kesiasiaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Apalagi, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang dati. Biarpun, ia hidup dua kali seribu tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat. Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya. Namun, keinginannya tidak terpuaskan. Karena, apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berpelilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja. Daripada menuruti nafsu, ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu, bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesiasiaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari kehidupan yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia. Nama yang harum lebih baik pada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada terdakar. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukarya. Mendengar hatikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan. Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat. Engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang. yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerja anak Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokannya? Pada hari mujur berkembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan ala seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalahannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan ala luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada sepuluh penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang supaya engkau tidak mendengar pelayanmu. Mengutuki engkau karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat. Tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam. Sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya. Aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkutbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan, yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara seribu, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepaduhan kepada Raja, Batuhilah perintah Raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikendaki. Karena kita Raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya? Apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah, tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang yang berhikmat, mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu, ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya, bagaimana itu akan terjadi. Diada seorang pun berkuasa menahan angin, dan diada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, sehingga ia telakak. Aku melihat juga, orang-orang ervasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar, harus pergi dari tempat yang kudus, dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat, tidak segera dilaksanakan. Maka, hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat, walaupun orang yang berdosa, dan yang berbuat jahat seratus kali hidup lama. Namun, aku tahu, bahwa orang yang takut akan Allah, akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi, orang yang fasik, tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesiasian yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia, oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat, dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengatuk siang malam, maka nyatalah kepadaku, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Sunyi sepi atau pertunjukan yang hidup. Ibu Bapak, jemaah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, anggaplah bahwa Anda mati pada saat ini juga. Anda telah hidup sejak lahir hingga sekarang. Anda mendapat serangan jantung sementara membaca bacaan rohani ini. Judulnya berbunyi, orang muda ditemukan mati dengan wajah terkubur dalam Alkitab. Di bawah adalah berita kematian, sebuah ringkasan cerita dan kehidupan Anda, menyoroti prestasi Anda. Tulislah berita kematian Anda dalam 100 kata atau kurang. Sekarang adalah kesempatan Anda untuk menceritakan kepada dunia apa yang telah Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Perlu bantuan? Baik, mungkin Anda mengatakan ia mempunyai banyak uang. Tidak, itu tidak baik. Bagaimana tentang ia dapat bermain gitar dengan sangat baik? Namun seseorang lain sedang memainkan gitar itu sekarang. Baiklah, mungkin ia senang menonton film. Ini tidak berhasil. Mari kita coba. Ia menggunakan waktunya tidak untuk kepentingan diri sendiri, namun memberikan waktu dan talentanya bagi orang lain dan untuk Tuhan. Ini baru bagus. Bagaimana dengan penampilan berita kematian Anda? Apakah Anda puas dengan apa yang telah dicapai? Apakah orang-orang akan mengingat Anda untuk tahun-tahun mendatang? Semua itu tergantung pada apa yang Anda telah lakukan dengan hidup Anda. Untunglah Anda masih hidup. Jadi Anda memiliki waktu untuk membuat berita duka cita itu lebih menggairahkan. Ibu Bapak Jemaat Jani Kasih Tuhan, pengkotbah mengatakan nama baik kita sangat berharga. Jika kita ingin nama kita memiliki nilai, cara terbaik adalah mempelajari pribadi yang memiliki nama terbesar dari semuanya, yaitu Yesus. Kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat 5-11. Kenangan tentang Kristus masih berlangsung sampai hari ini, dan ia bahkan tidak mati. Teladani dan mari kita ikut Yesus, dan nama kita akan ada selamanya. Tertulis di dalam Kitab Kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mau menjalani hidup kami bagi Engkau. Tolonglah kami untuk hidup seolah-olah hidup kami akan berakhir besok. Kami mau hidup kami bercirikan pelayanan yang bernilai bagi Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat malam.